Kakek viral nih guys, video kakek jombo yang melawan batasannya demi mencapai buksora nabi akan buat kamu terharu biru guys. Seorang jamaah haji super lansia namanya Aba Juhani, rindu banget sama Rasul, rindu yang dipendamnya hampir satu abad. Pas nyampe di Madinah, tiba-tiba ada semangat aneh yang menyala-nyala dalam tubuhnya, membuat dia yang tadinya dibantu pake kursi roda langsung bangkit dong berlari menuju kediaman Rasulullah. Dia lari-lari kecil dong, walaupun sudah rentak, langkah riangnya menunjukkan kalau dia udah gak sabar buat ngucapin salam kepada Rasul. Dengan dibapak oleh seorang petugas haji, Aba Juhani perlahan menyusuri salah satu koridor di Masjid Nabawi. Dengan sisa tenaga, dia berusaha secepat mungkin sampai di makam Rasul dan menyampaikan salawat kepadanya. Siapapun yang melihat momen ini bisa merasakan betapa besar kerinduan Aba Juhani kepada Nabi Muhammad, tempat di mana rindunya akan terbalas dengan syafaat dari Rasulullah. Semua rasa rindu itu karena kakek Juhani merasa terselamatkan, sebab Rasul menyimpan doanya yang pasti dikabulin Allah sebagai syafaatnya kelah untuk Aba Juhani. Seperti kata Rasul, setiap Nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan. Sedang aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti. Hadis Riwayat Bukhori Kamu sudah selawat ke Nabi belum? Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah.